selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya mendukung anak saya saya seharga sangat bersantri sangat bersenang pengaruh dari segi mereka itu pengaruh kita Kita sangat bersenang mereka atas nama Negeri pengamal agar juga tidak ada namanya kita latih kita sering tidak ada di Yogyakarta kita sering anak kita juga tidak ada di melatih diri bahwa kita hanya bisa menikmati Allah karena menikmati santri atau pengaruh kita harus melengsir seperti itu yang yang kita lihat anak buah ini yang digedak tidak namanya yang saya digedak-gedak dari orang-orang bareng gede dan mencelat kalau misalnya santri bareng kodok gede ini di pengaruh itu partai ini kampanye B3 ini kampanye PKB atau walian ini PKB, santri ini akhirnya aduh fatwa ini raman fa'at oranut aku yang ada di menati lorok saya tidak tahu apa-apa misalnya saya santri partai ini aneh-aneh tidak tahu apa-apa pds itu apa-apa pds mungkin ada kaget apa-apa apa-apa atas nama kebangsaan apa-apa tapi atas nama santri kita juga gagal tapi tidak apa-apa atas nama kebangsaan ini ada di BKB, P3, PAN, PDIP itu kan ya masih lumayan ya itu tidak apa-apa kamu harus siap karena dalam paham isek dalam paham isek seksa terbesar bagi seorang mu'men itu yang ada di hadis ada di hadis yang 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 ada di hadis jadi abot-abot diseksa itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman tidak merasa asyik dan di hadis tidak di hadis sebab itu Rasulullah jadi ini yang dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur misalnya kalau pulang pulang jenisnya ngelohra enak, pulang jamaah santri anak dosen, dosen gajinya jelas, tak jaminnya jelas ini akhirnya jelas salam template, kalau tak ada pira apaan? kalau tidak ngeloh ter kalau anak dosen ya ngeloh bener anak dosen enak gajinya jelas tapi loyalitasnya gak jelas seorang santri kan wani mati masih sama seorang wani mati demi dosen ngelohra pisan dibuju ayu ngelohra enak dibuju ayu rawan selingkuh, rawan disenangi uang kalau dibuju ayu enak dibuju ya, orang yang berbual karena bener pengiran dihancam anak dosen enak, diangkat terkungkung terus oleh siksa ku, mereka ya mesti ya, saya ini sering dilapuri kalian diangkatan saya terus, saya ingin menyebabkan ada masalah, tapi ada masalah misalnya orang yang rasa neng jenis kan saya rasa racocok, apa itu masalah masih racocok pengiran aku tidak ada di jebel, itu lagi apa? ini seorang nengjel ngelohra seorangnya pengiran, itu juga datar masalah ni ya karena apa? kalau saya ngeloh vaiu itu ajacok poi itu tidak jadi sungguh akhirnya kita nengeloh tinggal sendiri yang rancocok nengeloh kan pengiru itu tidak ada di jenis rasa latar view itu menjadi orang tua ada di Al-Quran, ada di Mati Rabi kalau ngalim, aku ngalim dia berdua, ngaku apa? dia berdua, kalau dia berdua, malah menengah tapi aku sangat syukur aku ngerti, aku ngerti, aku ngerti aku mati di suarga, aku ngerti pengirahan aku nyaman-nyaman saja ya bukan keangkuan, memang begitu Tuhan mengajarkan kita begitu anak yang tidak berdua, apa? aku itu menurut penyangkaan itu kawalaku sehingga ada cerita itu kawalaku, itu kawalaku yang aklim, soleh dilebut ke suarga, kita tahu kalau pengirahan, itu rambu melibumi suarga aku kalau tidak mengibadah, apa-apa tapi saya melibumi rokok, tidak menghargai aku tidak ada pengirannya karena saya mengandalkan amal jadi kawalaku, jadi kawalaku karena pengirahan dipuniskan rokok dia dipuniskan rokok, tapi mereka akan melibumi rokok itu sampai melingat tidak sampai melingat mustafoni sampai di eksklusif benar kok saya tidak pernah menduga ya Allah kalau sambian sesadis ini terbersih pikiranku ngajar sesadis ini sejahat akhirnya saya pikirkan juga di suaranya pikiranku jangan lupa zaman rung pati ngalim lagi ya sekarang sekarang sering menarik ini Enak Tenggai pun kalau ditemukan yang seorang Sultan barang buku saya perempuan kalau kita perempuan di Bupati ini berbeda ini berjabat cari pengeheran itu tidak berbeda saya yang ditawari pengurus yang jelas aku dia perempuan pengurus pengurusnya pengairan mengajarkan ilmu dari Allah pengairan dalam kitab-kitab begitu banyak sekali cerita betapa pentingnya khusnudhan kepada Allah sampai itu tadi, ketika harus jelas-jelas bahwa Fadis merokok melengak itu kecewa kecewa, pengairan yang disontoh tidak sesadis itu ma'adun nubikaya Allah ilaha kairan saya itu tidak pernah mengira, kalau jendangan akan sesudih langsung membawa pengairan banyak cerita-cerita secara khusnudhan begitu waktu tiang, yang meregani posisinya pengairan itu rata-rata masih serga, termasuk ceritanya kepada Nabi ada rojulan yang membahas Israel itu di bahwa warga beri wasiat, aku mau mati itu gerus ini bumi, jadi di abu, di sebarang ini ketika pengairan takut itu nanti-nanti, nanti-nanti, nanti-nanti 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 masih orang tidak tahu enggak mencari kecewaan dong, mencari kecewaan sudah mudah sudah mudah karena tidak mengatakan alat Nafsiri ini sedang kecewaan itu tidak kecewaan sudah mudah saya tidak ingin sudah mudah pencari kecewaan anak itu sampai abu-abu mas sampai mati saya benar-benar menangis semua ini aku rasa nangisnya aku aku mesti ibu suaraku ketika ditanya kenapa sampaian pede begitu wakot kola rasul layamu tanah hadhukum illa wahwa yusin uzunan Allah bila jagman kau mati kecuali dalam keadaan khusus lutan baik-baik kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja gunanya apa kita diajari binti namanya bismillah irrahman irrahim namanya koran ini ganti ya bismillah isa didi ikat tahu apa itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai bismillahirrahman rohmannya rohman rohim rohim androhimr artinya ilisst değr e syorga now kalau kita canggul hati santri-santri luviau不askai mungkin mau dil Antqué sebagai diוץinek ngaji rohmannya rohim disana bismillahirrahman diri bismillahirrahman diri ilgi di invented itu jadi pengirian dan nyepurlah ganti mereka putih atau disalah kamu putih, take-ah형 salah itu bukan pengirahan nyepurah ini cerita tentang kikam ini, ini cerita tentang kikam, ini berarti kikam berarti kikam, berarti kikam ada wali, itu ada Multazam, Multazam ada tempat mustajab karena dia wali, maksudnya ada duit, ada duit, ada duit, ada duit duit, ada duit, ya Allah, saya hanya minta satu hal ini aku selamatnya saking durakan ini jadi saya berpura-pura, saya berpura-pura, saya berpura-pura, saya berpura-pura jenis nanti,sa nak coba sifat gofur aku kurang yang b Awards … SSHH saat ini sifat nyepur också né masa ini anda tahu salah,sifat gofur aku kan apa? tadi tidak iya kita manfaatkan bukan karena takut pengirahan kalau Hitler tidak salah tidak meniksa, tidak salah tidak menandang kita tidak maksia itu bukan karena takut Tuhan dengan artian bahwa Tuhan senang menyebabkan, senang kecangkeman senang ribet itu tidak kita menghormati Tuhan sebagai posisi itu Tuhan jadi kita takut karena menghormati posisinya pengirahan bukan karena kita takut pengirahan kecangkeman senangannya kalau KPK, sidik-sidik dia audet, tidak usah begitu kita itu asik dengan Tuhan itu karena menghormati posisi pengirahan saya itu bayangkan andaikan nyolong atau zinom andaikan itu tidak peduli, tidak peduli, zinom atau nyolong saya itu peduli, tidak nyaman, kumpul pengirahan itu saja halawatan apa? ya Allah, saya ini takut kalau saya maksiat, kemudian di hati saya sudah merasa tidak asik dengan engkau, dengan jenengan jadi saya itu melihat maksiat seperti saya itu ya begitu kalau saya tidak menghormati Allah atau tidak maksiat ini tidak peduli saya itu tidak usah ya Allah, jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan jenengan saya setuju masalah-masalah isyak yang seperti di hikam seperti di ikhya di jes tiga itu ada kitabul isyak isyak sayang dengan Tuhan itu harus kita kembangkan menghormati ulama ini ulama sufi sangat senengi pengirahan tidak galu ini berpapak-papak tapi saya setuju saya ini jadi orang-orang yang berhormati yang berhormati saya berhormati dari yang bersaham saya sehat ini semua saya menentu saya tidak akan menghormati atau tidak menghormati hal yang tetapi wali jadi awal itu saya akan menghormati kalau aku nggak ngertangis, nggak apa-apa itu ngopi, itu aku kopi yang larang, minis kape pokoknya yang larang, ya ngopi, aku jarang tajut, ngopi, asyik dari pengiraan badan itu, ya sholat, sekadar ini pun, aku ini juga dalil karena inti daripada munajat itu adalah atadzalzubillah, wataan lesbillah, al istiqnas bila nyaman dengan Tuhan, seorang sufi itu kalau dia itu ngoleh watu singgit dia, itu ngaduk, ay namulukul arzifihadzalzubillah, ini enak jadi rojo, jadi ini aku janggal, ada dari rojo, kok enak Pak Mersi Presiden, kok enak Pak Mersi di pemerintah, bupati enak jadi orang suka, tapi aku nggak tahu, ngerasa enak jadi orang mu'men, mati pengeh, mesti ini beda, enak jadi orang mu'men, enak ini nyaman, pengeh, pengeh, sama ada di kitab-kitab, kados, takalim, takalim, sekalipun, ada cerita, ay namulukul arzifihadzalzubillah, di rojo-rojo, enak ini jadi rojo, enak ini jadi orang suka, nggak ngalahnya nikmatku itu, itu, dan aku lakukan sakit, bayangnya jadi gede-gede, jadi bayangnya jadi orang senang pengiran itu, saya pun lah punya kakak wakil bupati, saya kenal sama menteri, tapi kalau aku merosoknya jadi menteri itu biasa, selagi aku cek senang pengiran itu enak, makanya istilahnya nabi, iman itu harus ada rasanya, mungkin kamu iman secara intelektual, kalau santri-santri ya iman kabih secara intelektual, tapi murni kering, itu iman yang pengiran itu enak. mereka berkata, ala alam mutazayir, wakil lu mutazayir, hadis, wal hadislah muda ayakun amin muh, itu jadi iman kering, kalau ini ada pengiran itu percaya, mereka alam mutazayir, yang mutazayir itu barang hadis, nah hadis butuh muh, nabi tidak pernah mengajarkan begitu, iman itu harus sampai dah kotuk mal iman, harus ada rasa, rasanya, iman dimulai sampai nyaman, sebab itu Qur'an diulang-ulang, wal ladhina amanu asyadu khubbal lillah, kalau harus mu'min tenang itu nyaman dengan Tuhan, sebab itu dengan surat al-bayinah, nyeritaan orang mu'min yang khairul bariyah, inna ladhina amanu wa amli salihati wa laikahum khairul bariyah, ditutup, orang yang takut posisi Tuhannya, yang disebut, orang yang takut posisi Tuhan, orang yang takut posisi Tuhan, sehingga karena takut posisi Tuhan ini, kemudian mereka jadi gampang aneh, orang maksiyati mergesungkan pengiran, orang mergesungkan pengiran, dan itu harus kita latih, kita latih, meskipun gak usah diriden mau, kayak ulama yang pelepuk-pelepuk, jari sarai, jari sarai, kenapa kamu memilih watu, jari rojok, sehingga mengunggungkan kursi duur, yang lainnya ini, anak-anaknya orang iso, yang mugah gunung, yang lainnya ini, jari sarai, jari sarai itu cerita, kenapa memilih duur gunung, yang lainnya, tadi rojok bisa melepuk, kursi duur bisa ditang, ditang, kalau kamu tidak usah, menggungungkan terus ditang, ditang, nah tapi, tidak ada dengan mencari, tidak ada dengan keadaannya, saya akan mengambil keadaannya rojok, kalau ukurannya tidak rasional, misalnya, tapi tidak ada dengan keadaannya, saya akan mengambil presiden, saya akan mengambil keadaannya, karena apa, kamu ingin sesuatu yang tidak milik, kamu itu ya tidak rasional, orang yang orang yang berjaya kalau saya ingin seger itu tidak rasional tidak rasional kan ya itu pada-pada orang yang mereceh pada-pada orang yang mereceh pada-pada orang yang mereceh pada-pada orang yang mereceh pada Al-Majrounvillah itu kalau tidak mengerjakan dia sudah tertarik dengan pengiraan karena sama-sama dengan�dan kan daripada orang yang mereceh orang yang mereceh mereka mereceh diri ya, syukur-syukur ya enak ya, itu kan malah corokolo gak usah kesana lah gak usah sampai muka gunung pelepuk-pelepuk, gak usah lah ya cukup misalnya sampai tangi jam telur ngobrol kopi, ya nikmati, ya kayak faham yang tasawuf kan, gak usah SBZ lah, nak ngobrol kopi itu yang dinikmati, yang cingkir, yang diomrol senajan itu karena adiknya presiden, tentu yang pahawannya mungkin berbagai kopi pirang, pirang, mungkin kopi Brazil, Sumatera, tapi yang diomrol SBZ Alhamdulillah, yang mau saya cingkir itu karena adiknya, tapi ada berbagai kopi sejak campur bareng, terus om om, kira-kira rasanya ya artinya kan ada, SBZ, yang mau saya cingkir kopi, saya cingkir, kopi ya orang koligami apa, misalnya bojone papat, paling dirasanya, cita ya apa, saya bojone apa, cita cita, maka orang tasawuf, berasam sak gudangnya, siap pakan, ya sak pirek apa, nak berasam sak gudang, nanti nikmat jangan sak gudang itu penting ya, kearifan-kearifan begini untuk melatih kita, supaya tetap syukur karena saat ini penyakitnya maka saya usul ya, para kia itu jangan terlatih, mentoleransi umat selama ini dalihnya kan ya, namanya umat kita, apa ya, kita, kita, apa ya, dengarkan kita, apa cara benar di rumah itu, kita didedik saya sering, hutan rian sering saya jadi tamu, sekarang saya orang tanya kapok saya keamu rian saya sering jadi tamu bagus, saya jadi, kami sumpah terus perkara ekonomi, perkara pengaruh yang ini, jadi namanya sudah mengaingkiri tutup memang rematnya tidak, saya tidak mengaingkiri maksudnya bagaimana? saya pemima diri masalah dan yang sama diri masalah untuk diri masalah yang pikiranmu diridani manusia tahu orang itu yang masuk itu ngajib orang itu berarti kalau salah ibu itu salah jelas misalkan orang yang Allah kalau orang itu ke surat pulau orang beratau di duit, apa yang ada di duit itu tidak jadi duit itu pirang? pirang, pirang semaranya duit penting, penting di pengirahan penting pengirahan itu sudah jadi pengirahan itu sudah, jadi duit itu biasa jadi duit itu gulik, tapi tidak usah dengan Allah ya biasa saja maksudnya itu tadi kita ini termasuk kehilangan banyak energi itu karena sering ngeluh sebab itu pengirahan sampai ngintikan wakamma binikmati robbikana apa sampai ngintilak di manakib kalau apa melepuk si abdulqadir sampai wantan bab khusus dawe si abdulqadir karena wakamma binikmati robbikana apa sampai ngintikan anasalabul akhwal anabakhrun bilah sakhil anana arwahilmu nanti pelebak nanti pirang lembar nantikan anasalabul akhwal anabakhrun bilah sakhil asurah khusen al-khalas asrutan walau kuntu vizamanil akhutu biyadih khusen al-khalas ini sempat kepleset saya ngerasak priodohi aku ngerasak priodohi aku tak selamat nanti liasak priodohi nanti liasak priodohi sepuluhnya terus wana liku liman minmuri diwamuhkibi wawilayau milkiyapa aku dhubiyadih kulama asurah khayyan wama itu wawah yang seneng aku yang menggeda ki aku sampai kiamat kepresah tak tolongi aku apa mereka secara real si abdulqadir itu begitu ya kan itu ngomongan orang isek karena si abdulqadir yakin bahwa orang yang seneng dia atas nama Allah tentu Allah mesti nolong ya berangkat dari satu ke yakin kalau aku ngaji ini pdmawon aku tidak khawatir disalahan orang liang bergabung metodenya ini kurang ini kurang ini paling yang ngomong itu kan manusia gak penting ketuali di jebrel ngadanya aku ngaji cara pengiran metodenya rubah itu kan karwane anak manusia itu gak ada ini bener ceritanya Lukman Hakim ini Lukman Hakim gak ada ini anaknya yang harus itu yang paling populer kalau gak disiniat ngamal api ya api rasa peduli ngomongannya tapi ini pak ya jajat ini pasar ini sudah diceritanya populer bareng jarang dituntun anaknya orang tua orang ngajar ini anaknya 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 anak anaknya 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 anak jadi jarang setok ditombakan jadi jarang setok ditombaknya jadi terakhir diwali dituntun orang tau jarang setok dituntun yang jarang setok dituntun ya kita kan begitu jangan dikali intlek dari sekuler itu sekuler orang salah jangan salah dari kurang wawasan jadi orang yang ada itu karena ini harus dikali jadi sekuler bisa dikali ini bisa lupakan jari kurang apa? wawasa jari kombinasi, orang gelam mereka berpada, ingin kuasa? kuasa ini harus kita latih, yang penting kita begini bukan karena hitung-hitungan politik memang dari dulu Tuhan itu kuwetik sampai orang Allah itu kuwetik disini sebut sampai, insa nubisari du'aahu bilkhoyri tapi senangannya ini saat ini kita keteng putih-putih jadi repot, tidak ada anak cili jari sama rada anak juga, anak cili dianggap problem saya mau dipatahkan ini benar-benar, saya ngapain saya ngomong ini, saat ini saya ketidak-tidak, fokus ke rumah tanah saya sudah dicapai, apa susahnya di bahasa islami diajari saya ngapain, saya ngapain, saya ngapain saya ngapain, saya ngapain, saya ngapain wah aku di anak cili, senangannya nak dulanan dari aku selesai itu selesai itu aku di anak cili, senangannya dulanan sampai aku aku yang senang, kalau dulanan selesai itu senangannya kok ngeluk, kalau di anak cili, rwipat nggak nguyah, nggak ngisih dan kalau ini raysa nguyah, raysa ngisih saya ngapain di manusia apa, saya ngapain saya ngapain saya ngapain, saya ngapain saya ngapain, saya ngapain apa, apa apa, aman saya ngapain, saya ngapain untuk dikati nisih, saya ampun sehingga kering kalau di rumah, uang di rumah, uang di rumah, uang gunanya, uang alim, percaya pengirannya faham ya, sampai disebut ya masalah ini masalah penyakit ini sudah menjadi penyakit kita gampang apa? ngeluh karena orang-orang berkumpul kekhalu'ah jazuh'ah dan jazuh'ah 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 artinya kalau kita sudah berani sholat kita berkumpul kekhalu'ah kita berkumpul kekhalu'ah gampang gampang seperti itu misalnya sampai mengayai orang lain seperti itu jazuh'ah mereka memberikan seapam yang menelam mereka memberikan seapam yang menelam apa ini yang terbahal ternyap hati'reah'ah yang Menilam paham ya mereka sudah terus o berkalah 상 gewa'ah ke susu'ah tidak hal masalah nos Orang-orang ini ngaliki akibidem akibat itu Awalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton